Banyak juga laundry yang nyemprot parfumnya terlalu dekat. Nah, perbedaannya langsung bereaksi tuh. Noda minyaknya akan direduksi oleh cairannya. Nah, ini langsung hilang. Saya Sandiaga Salahununono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan, Laundryversity. Yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity dengan keadilan Laundryversity. Jadi, diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha Laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia. Dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin. Ya Rabbah lalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, main di universiti. Berjumpa kembali di channel edukasi pengusaha Laundry Indonesia, Mentor Laundry Channel. Siang ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menghilangkan noda minyak. Nah, ini ada baju putih yang kena noda minyak. Mungkin tadi orangnya beli gorengan tapi dekat-dekat penggorengannya. Atau juga banyak juga laundry yang nyemprot parfumnya terlalu dekat. Akhirnya apa? Jadi ngeblok, jadi parfumnya nempel di baju itu sendiri. Itu akan kekuningan, beti-beti kuning. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita akan berbagi tutorial cara menghilangkan noda minyak. Bagaimana noda minyaknya hilang tapi bajunya tidak rusak. Tidak usah khawatir, jodohan mesin laundry sudah punya dida semikal yang akan menghilangkan noda minyak ini biar bajunya putih, celing. Noda minyaknya hilang. Bagaimana prakteknya? Bagaimana caranya? Mari kita langsung praktek. Let's go! Teman-teman, ini kita akan praktek menghilangkan noda minyak. Ini yang perlu dibesat apa? Bajunya harus dalam keadaan kering. Nanti kalau basah, tidak maksimal hilangnya. Kalau basah, tidak sempurna hilangnya. Ini kalau kering, kita cukup noda di sini, di meja zinc. Kemudian akan dihilangkan bagaimana noda minyaknya. Ya, penanang silakan. Ini mendorong minyak ya. Nah, ini langsung kelihatan. Nah, langsung kelihatan. Nah, perbedaannya langsung bereaksi tuh. Noda minyaknya akan direduksi oleh cairannya. Nah, ini langsung hilang. Langsung kembali putih. Tinggal langsung disikat, penanang. Ya, sudah putih. Nah, sudah hilang. Sudah sekali kan? Minyaknya sudah tidak berbekas. Nah, sekarang bajunya tinggal dibilas. Kemudian dikasih sour. Cuma itu aja. Dikasih anti-noda minyak, tetes putih lagi. Kemudian ditetes sour agar dia metral. Semudah itu, segampang itu. Jadi, yang punya noda-noda, tidak usah nervous. Kecuali noda hatimu yang bisa dihilangkan. Kita akan membilas. Kemudian kita akan kasih sour. Ya, peranang, dibilas, peranang. Ya, kak. Minyaknya sudah tidak ada. Benar-benar sempurna. Baik, tinggal dikasih sour, pak. Nah, sour ini tujuannya apa? Menghilangkan sisa residu atau sisa chemical yang masih mungkin menempel di baju tersebut. Juga apa? Juga memperkuat agar bajunya tetap cerah, tetap warnanya jreng. Seperti itu, pak. Nah, putih sempurna. Tanpa merusak kainnya, noda minyaknya hilang. Teman-teman, ikuti terus edukasi tentang ilmu-ilmu laundry. Terus belajar agar kamu dapat ilmu. Terus, silatuh rohim agar kamu dapat solusi. Dan terus action agar kamu sebanyaknya cuan. Mentor only channel, Gaspol. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax